Assalamualaikum wr. wb Hai sahabat perempuan Jumpa lagi di channel SP Kali ini SP akan memberikan Tip cara mencerahkan wajah Agar wajah awet muda putih Bersih alami dengan 2 bahan Sebelumnya tolong Terus dukung channel ini dengan Cara like, subscribe, share Comment video ini, jangan lupa Tekan tombol loncengnya Untuk update video terbaru Nah Untuk bahan-bahan yang digunakan Yang pertama adalah Teh celup Teman-teman bisa menggunakan Bekas air Bekas ampas dari teh celup Kemudian air mawar Nah untuk langkah-langkahnya yang pertama adalah Tambahkan 1 sendok makan Air mawar, kemudian tambahkan 1 bungkus teh celup Bungkus ini ya Bisa yang bekas Bisa yang baru Nah kalau teman-teman punya yang bekas Itu bagus banget ya Nah kemudian Diaduk-aduk ya Dibuka isi dari Teh celupnya Lalu diaduk-aduk Kemudian campurkan Sampai semua tercampur rata Pastikan kedua bahan ini tercampur rata Setelah itu Teman-teman bisa mengaplikasikannya ke wajah Dengan cara digosok-gosok lembut ya Ke area wajah Kurang lebih 20 menit Kurang lebih 2 menit Untuk penggosokannya Lalu diamkan selama 20 menit Dan bilas dengan air bersih Namun ingat ya teman-teman Jika teman-teman mengalami kemerahan Atau timbulnya jerawat berlebih Segera hentikan pemakaian Karena mungkin ada salah satu bahan Yang tidak cocok di kulit teman-teman Untuk lebih jelasnya Bisa konsultasikan ke dokter ahlinya Ataupun dokter terkait di bidangnya Karena ini hanya sebatas pengetahuan saja Untuk hasil maksimal Lakukan perawatan ini Minimal 3 kali dalam seminggu Nah itulah tips cara Membuat wajah glowing bersih Awet muda dengan bahan alami Semoga apa yang SP sampaikan Bisa bermanfaat Dan menambah pengetahuan Tolong terus dukung channel ini Dengan cara like, subscribe, share, komen video ini Jangan lupa tekan tombol loncengnya Untuk update video terbaru Terima kasih Selamat mencoba Dan semoga berhasil Dikarenakan ini bahan alami Tentunya perlu ketelatenan Saat mengaplikasikan racikan ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini hasil dari Setelah melakukan racikan Ini ya teman-teman Terima kasih Bye-bye selamat menikmati